Sebelum kita memulai mengenai DNA, bagaimana DNA direplikasi, bagaimana strukturnya, dan bahkan sebelum kita melihat bagaimana miosis terjadi di dalam sel, kita mempunyai pengetahuan yang umum kalau sifat anak itu adalah sifat turunan atau produk dari orang tua ya. Oke, jadi untuk contohnya, untuk contoh pertama-tama di sini saya akan coba menggambar ya orang dengan mata yang biru. Oke, saya gambar begini, ya anggap saja ini laki-laki ya. Kemudian laki-laki dengan mata biru ini akan menikahi seorang perempuan. Oke, di sini perempuan dengan mata coklat. Oke, saya beri di sini bibirnya mungkin agar lebih mirip dengan perempuan ya. Nah, oke, nah kemudian untuk kebanyakan kasus, mungkin anak yang dilahirkan dari pasangan ini mungkin akan bermata coklat. Oke, saya coba gambar ya. Kemungkinannya mungkin bisa bermata coklat di sini. Nah, sebetulnya sudah ribuan tahun juga kita mengamati ya kalau anak akan mirip dengan orang tuanya. Termasuk juga dalam sifatnya tentunya, di mana pasti akan ada loh satu sifat yang dominan dan akan menutupi sifat lainnya. Nah, seperti misalnya warna coklat dari sang ibu ini yang akan mendominasi warna mata biru dari sang ayah. Yang kemudian terjadi pencampuran sifat-sifat dominan yang kemudian seperti biasa kita lihat ya di sekitar kita. Nah, kemudian pelajaran bagaimana mengenai sifat ini diturunkan dan apa yang diturunkan. Ini merupakan ilmu yang jauh lebih kuno dibandingkan dengan DNA. Nah, dan ilmu penurunan ini menjadi sesuatu yang besar ya di abad pertengahan abad ke-20. Kemudian ya pencetus dari ilmu ini, ya pencetus ilmu ini atau ilmu hereditar ini ya. Oke, pencetusnya atau penurunan sifat klasik tidak lain adalah seseorang yang dinamai dengan Gregor Mendel. Oke, Gregor Mendel yang sebetulnya dia adalah seorang pendeta, bukan seorang ahli biologi. Di sini saya tulis saja, Gregor Mendel. Nah, kemudian Mendel ini dia adalah pendeta yang suka bereksperimen dengan tanaman dan memperhatikan sifat apa saja kah yang diturunkan dan sifat apa saja kah yang tidak diturunkan. Ya, ia mempelajari bagaimana sebuah sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, selanjutnya ya sebelum kita memasuki genetika klasik, saya akan memberitahu terlebih dahulu kalau saya akan membuat banyak asumsi-asumsi klasik, di mana kita akan memperkirakan apa saja yang akan terjadi di keturunan ke depannya. Nah, untuk perama pertama ya, asumsi sederhana yang akan saya buat di sini, asumsi perama adalah beberapa sifat memiliki karakteristik all or nothing atau seluruhnya atau tidak sama sekali. Oke, ya untuk contoh mudahnya ya kita gunakan warna mata tadi. Jadi, misalnya kita memiliki dua alel, oh iya, alel itu sendiri merupakan versi spesifik dari gen ya. Oke, jadi saya akan coba beri contoh di sini ya, seperti misalnya sebentar. Di sini terdapat warna mata ya, warna mata ya. Sebentar, jadi untuk contoh ini warna mata. Jadi, di sini saya akan memberikan contoh warna mata biru, blue, dan warna mata coklat. Ya, di sini brown. Oke. Nah, kemudian dari warna mata biru dan coklat ini, jadi seseorang hanya memiliki satu versi dari kedua warna yang saya berikan sebagai contoh di sini pada gennya. Ya, meskipun sebutnya warna mata jauh lebih kompleks ya daripada ini, tapi ya ini adalah versi yang dimudahkan saja agar saya bisa memberi contoh kepada Anda semua. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di sini saya akan berikan contoh ya, coba bagaimana kalau misalnya dengan ukuran gigi ini. Oke, jadi ukuran gigi akan ada yang ukuran gigi, jadi kalau contoh di buku biologi akan terdapat karakteristik gigi yang besar atau big, dan gigi yang kecil atau small. Nah, jadi ya di sini akan terdapat juga karakteristik dari alel untuk gigi yang kecil, dan juga tentunya untuk gigi yang besar. Jadi di sini saya, kemudian sepertinya saya harus menjelaskan ya, perbedaan yang jelas antara alel dan gen. Oh iya, bahkan si Gregor Mendel ini sudah bisa menjelaskan mengenai hal ini pada tahunnya sebelum ia mengenal istilah DNA dan kromosom tentunya. Jadi ya untuk lebih jelasnya kita harus masuk ke dunia mikrobiologi untuk menjelaskan hal ini. Oke, untuk lebih memperjelas ya agar kita semua tahu. Jadi mungkin untuk mudahnya, jadi saya coba gambar kromosom dulu mungkin kali ya. Ya, saya akan coba gambar kromosom. Anggaplah ini yang saya gambar adalah kromosom. Jadi ini adalah kromosom, nah anggap saja saya mendapatkannya dari ayah saya. Ya, kemudian ada bagian pada kromosom ini, ya di sini, yang merupakan lokasi dari gen warna mata. Dan kemudian saya memiliki, ya ini warna mata, kemudian kromosom ini akan ada sepasang atau dua buah, yang satu dari ayah saya dan satu dari ibu saya. Jadi kurang lebih, ya ini adalah kromosom lagi. Oke, ini mungkin gambar saya sangat kurang bagus ya, tapi nanti di dalam sel mereka akan tersusun secara jauh lebih rapi dari ini. Oke, jadi mereka ini adalah kromosom yang homolog. Mereka memiliki kode untuk gen yang sama. Jadi tentu saja pada kromosom dari ibu saya ini akan terdapat lokus untuk gen warna mata. Nah, kemudian saya mungkin akan memiliki versi yang sama untuk gen. Jadi seperti ini saja contohnya, ya ini adalah lokasi untuk gennya. Kemudian, contohnya ini ada dua versi pada gen dengan posisinya yang sama. Jadi mari kita tulis di sini ya. Sepertinya untuk lokasi yang sama ini, saya tulis. Mungkin dengan simbol yang enaknya, di sini adalah B besar. Sebentar, sebentar. Nah, ini untuk B kecil. Dan ini B besar untuk yang coklat. Karena tadi saya mencontohkan coklat adalah yang dominan. Oke, nah. Oke, jadi akan ada kemungkinan untuk situasi. Dan ini adalah B kecil dan B besar ya. Karena seperti contoh yang di atas tadi. Nah, jadi kemudian saya harus menulis genotip saya ini adalah B besar dan B kecil. Oke, di mana B besar dari ibu saya dan B kecil dari ayah saya. Nah, jadi bagaimana cara warna ini diekspresikan disebut dengan alel. Jadi, di sini akan terdapat dua alel. Jadi, oke. Saya tulis saja ya. Ini, dua ini adalah dua alel yang berbeda. Two different alel. Nah, kemudian, dua alel yang berbeda ini merupakan versi dari gen yang sama. Jadi, ketika di sini saya memiliki dua versi alel dari gen yang sama. Satu dari ayah saya dan satu dari ibu saya. Oke, ini disebut dengan heterozygote. Heterozygous. Oke, atau genotip heterozygote. Oh iya, genotip merupakan istilah lain dari gen yang saya miliki ini. Kemudian, untuk contoh lainnya. Bila saya memiliki gen warna mata biru dari kedua orang tua saya. Oke, jadi, untuk contohnya ya. Karena sama-sama warna biru dari kedua orang tua jadi adalah B kecil dan B kecil. Nah, sehingga saya akan memiliki dua buah alel yang kembar. Untuk kasus ini, kedua alel kembar ini akan dinamai dengan genotip homozygote. Sebentar. Oke, ini adalah genotip homozygote. Atau dikatakan saya homozygote untuk sifat ini ya. Oke. Nah, kemudian disini ada gen untuk warna mata coklat dan warna mata biru. Saya bisa mendapatkan warna mata coklat dari entahlah mungkin dari ayah atau ibu ya. Atau mungkin juga keduanya. Nah, pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan warna mata kita akan menjadi coklat atau biru? Pada kenyataannya, hal ini adalah hal yang sangat kompleks. Tapi pada Mendel, ia mempelajari sesuatu yang disebut dengan dominansi ya. Dominansi atau dominans. Oke, sebentar. Saya sepertinya harus menuliskan mengenai kata dominansi ini. Tapi, lihat saja. Oke, dominansi atau dominans. Nah, dari sinilah berkembang ide bahwa salah satu sifat ini memiliki sifat mendominasi sifat yang lain. Kemudian juga, banyak orang beranggapan bahwa warna mata, terutama biru, selalu didominasi oleh warna mata yang lain. Jadi, dapat dikatakan warna biru adalah warna mata yang resesif. Nah, kemudian bagaimana kalau kita lewatkan ya hal-hal yang sulitnya? Jadi, kita anggap saja warna mata coklat adalah dominan. Dan biru tadi adalah warna yang resesif. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, warna mata ini adalah sangat-sangat disimplifikasi. Jadi, untuk kasus ini, dengan genotip ini, warna coklat akan mendominasi. Oke, disini huruf B besarnya dan biru itu adalah resesif ya. Oke, saya tulis dulu disini agar kita semua ingat. Nah, jadi untuk genotip tadi ini, warna coklat dominan itu dimana huruf B besar yang dominan akan mewakili warna coklat. Oke, nah, sementara B warna apa? Ini, B besar ini mewakili sifat dominan dari coklat. Sementara B kecil mewakili sifat resesif dari warna mata biru. Untuk orang dengan genotip begini, maka yang terlihat tentu saja. Sudah jelas dengan karena coklat adalah dominan, maka warna biru ini akan tertutup. Dan untuk genotip seperti ini, warna matanya adalah warna mata coklat. Oke, jadi ya, saya tulis ini genotip. Oke, ini genotip merupakan versi sesungguhnya dari gen. Kemudian, akan ada istilah lain. Oke, genotip ini genotip. Ada istilah lain yang dinamakan dengan fenotip. Sebentar, saya tulis dulu. Fenotip. Ya, jadi fenotip ini adalah apa yang terekspresikan atau yang dapat kita lihat. Jadi, apabila misalnya saya memiliki gen warna mata coklat dari ayah saya. Oh, sebentar. Saya sepertinya harus melakukan dengan coklat. Sebentar, sebentar. Sebentar. Oke. Nah, ini. Oke, warna birunya untuk warna biru. Warna biru untuk gen warna mata biru ya. Oke, warna biru ini dari ibu saya. Kemudian, oke, saya memiliki gen mata coklat dari ayah saya. Dan gen biru dari ibu saya. Oh, saya baru saja mengatakan gen ya. Maksud saya, versi coklat dari gen. Oke, alel coklat. Dan versi birunya dari ibu saya. Karena alel berwarna coklat adalah dominan dan biru adalah resesif. Maka yang akan terekspresikan di fenotip sini adalah, tentu saja, warna coklat atau brown. Oke. Nah, untuk contoh lain ya. Misalnya, saya mendapatkan alel berwarna biru dari ayah saya. Dan saya mendapatkan alel berwarna coklat dari ibu saya. Lalu, ya, hal ini tidak jauh berbeda. Karena akhirnya saya akan memiliki warna coklat juga ya. Lalu, bagaimana kalau misalnya saya mendapatkan kedua alel coklat dari kedua orang tua saya. B besar dan B besar ya. Ya, saya mengganti-ganti warna, tapi ini tetap coklat ya. Ini hanya untuk memberikan penjelasan. Oke. Pada akhirnya dengan B besar-B besar, saya tetap akan tentu saja. Saya akan mendapatkan warna mata coklat tentunya. Atau di sini saya tulis lagi brown eyes. Oke. Jadi, ini sebetulnya merupakan kombinasi terakhir ya dari dua tipe. Karena hanya terdapat dua tipe di sini. Oke, meskipun untuk beberapa gen, ya, akan terdapat lebih dari dua tipe ya. Seperti misalnya pada golongan darah. Yang memang untuk golongan darah kan tidak hanya terdiri dari dua tipe. Kemudian, oh iya, untuk kasus selanjutnya. Adalah ketika saya mendapatkan alel warna biru dari kedua orang tua saya. B kecil dan B kecil. Oke, ini adalah sifat yang resesif ya. Karena tidak ada sifat yang mendominasi, maka fenotip yang diekspresikan adalah warna mata biru. Atau blue eyes. Jadi, oke, biarkan saya mengulang ya. Meskipun hal-hal ini pada kenyataannya tidak semudah dan sesimpel ini. Ya, tapi setidaknya ini bisa ya menjadi contoh yang baik mengenai bagaimana sifat dan alel itu diturunkan. Selain itu juga, memang ada sifat yang dapat dipelajari dengan cara yang mudah seperti ini. Karena pada dasarnya ini adalah konsep dasar dari hereditary. Nah, namun yang ingin saya tunjukkan di sini adalah banyak genotip yang berbeda. Jadi, ini semua merupakan genotip yang berbeda. Oke, di mana mereka merupakan kode untuk fenotip yang sama. Jadi, ketika kita melihat warna mata seseorang, kita tidak tahu ya genotip mereka bagaimana sebetulnya. Apakah seseorang itu adalah homozygote dominan? Seperti ini. Homozygote dominan. Atau heterozygote seperti dua yang di atasnya ini. Oke, homozygote dominan ataupun heterozygote. Seperti yang dua ini. Ya, intinya heterozygote ini kadang juga disebut dengan hybrid. Ya, ini hybrid. Tapi, sebetulnya istilah hybrid ini jarang untuk digunakan ya. Tapi, mungkin untuk sekedar pengetahuan saja. Oke, kemudian kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika kedua orang tua kita bereproduksi. Hmm, bagaimana kalau kita anggap ya kedua orang tua kita adalah hybrid atau heterozygote. Jadi, ayah memiliki alel mata coklat yang dominan dan alel mata biru yang resesif. Begitu juga pada ibu. Oke, karena terdapat alel mata coklat yang dominan dan alel mata biru yang resesif. Oke, sebetulnya saya harus menulis gambar dulu atau menulisnya ya. Ini adalah untuk ayah. Dan ini adalah B besar dan B kecil. Ayah yang heterozygote. Begitu pula pada ibu. Di sini adalah B besar dan B kecilnya. Nah, jadi dari sini sebetulnya kita bisa menebak warna mata anak sebelum anak ini dilahirkan. Sebelum kita tahu ya. Jadi, di sini saya labelis saja agar lebih jelas. Ini merupakan alel dari ibu atau mom. Oke, saya melakukan perubahan di sini. Dan ini alel dari ayah atau dad. Nah, kemudian bagaimanakah kemungkinan genotip yang dimiliki oleh anak-anak mereka? Jadi, untuk mempermudah saya akan menggambar garis bantu ya di sini ya. Sebentar, saya gambar garis bantu untuk memudahkan kita melihat tabelnya. Ya, sebentar. Nah, jadi... Jadi, sebenarnya kita ketahui dari pelajaran miosis ya. Ibu saya memiliki gen ini. Oh, sebentar. Jadi, coba saya gambar lagi gennya ya. Ini adalah gen. Dan ini juga gennya. Ini adalah kromosom dengan gennya. Ini adalah kromosom homolog. Dan ada gen pada lokus bagian warna mata. Di sini adalah untuk warna mata coklat. B besar. Di sini saya beri coklat dan coklat. Dan yang di sini adalah tempat untuk gen warna mata biru. Oke. Nah, hal ini juga serupa pada ayah saya. Di mana akan terdapat kromosom homolog. Oke. Ini adalah kromosom homolog untuk ayah. Di mana ada satu. Kemudian ada lokus untuk warna mata coklat. Di sini. Dan lokus untuk warna mata biru. Iya. Di sini. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui dari meiosis. Kromosom ini harus direplikasi terlebih dahulu. Yang pada akhirnya mereka memiliki dua kromatit. Di mana mereka berbaris pada metafase. Yang kita tidak tahu ya. Di mana mereka berbaris. Dan kita tidak tahu apakah ayah saya akan memberikan pada saya kromosom yang ini. Atau kromosom yang satunya lagi. Oke. Begitu pula dengan ibu saya. Jadi saya bisa saja memiliki berbagai macam jenis kombinasi. Kemungkinan itu sangat banyak. Jadi misalnya saya mendapatkan kromosom yang ini dari ayah saya. Dan ibu saya. Oke. Bagaimana genotip untuk warna mata yang ini. Ini adalah B besar dan B besar. Untuk genotipnya. Oke. Nah kemudian. Kalau untuk yang ini. Maka kemungkinannya adalah. Saya akan mendapatkan B besar dari ayah saya. Sebentar. Di sini. Oke. Di sini saya mendapatkan B besar dari ayah saya. Dan B kecil dari ibu saya. Ini lagi genotipnya. Kemudian hal ini juga berlaku. Untuk tabel yang sebelah sini. Berarti saya akan mendapatkan. B besar dari ibu saya. Dan B kecil dari ayah saya. Ya tentunya. Seperti itu. Ya. Ini semudah itu untuk mengisi tabelnya. Kemudian. Di sini. Untuk yang terakhir. Karena sesama biru. Saya akan mendapatkan B kecil dan B kecil. Oke. Saya bisa mendapatkan kombinasi seperti empat ini. Kemudian akan bagaimana kafenotipnya. Ya. Seperti yang kita ketahui ya. Untuk yang ini. Akan ini. Dan yang ini. Warna mata saya tentu saja akan menjadi coklat. Sementara untuk yang terakhir ini. Saya akan menjadi berwarna mata biru. Nah. Jadi seperti pada awalnya tadi. Kalau kita memiliki dua orang tua yang hibrit. Dengan kromosom seperti berikut. Masing-masing memiliki satu kromosom. Dengan alel biru dan alel coklat. Nah. Kemudian berapakah kemungkinan mereka memiliki anak dengan warna mata coklat. Jadi. Di sini akan terdapat empat kemungkinan. Yang memiliki peluang yang sama ya. Di mana peluang yang sama ini. Peluang yang sama. Akan terdapat empat kemungkinan. Di mana dari tabel kita akan melihat tiga kemungkinan. Dan menjadikannya. Ada kemungkinan warna mata coklat ini. Atau brown. Ya. Brown eyes. Berapa kemungkinannya. Sepertinya. Nah. Kalau di tabel ini. Kemungkinannya adalah tiga kotak berwarna coklat. Dari empat kemungkinan total yang mungkin ada. Jadi. Dari empat total kemungkinan yang ada. Di sini ada tiga. Ya. Sepertinya kita juga sudah. Anda juga sudah bisa menebaknya. Berapa kemungkinannya. Ini. Ini dan ini. Sehingga ada tiga. Tiga per empat. Dengan artian. Kemungkinan untuk mendapatkan anak bermata coklat adalah 75%. Dengan logika yang sama. Dari kemungkinan pasangan orang tua ini menghasilkan anak dengan warna mata biru adalah hanya satu. Ya. Satu ini. Dari kemungkinan empat kemungkinan ini. Jadi. Untuk blue eyes. Atau mata biru. Kemungkinannya hanyalah 25%. Atau satu per empat. Nah. Kemudian. Berapa kemungkinan mereka menghasilkan anak dengan genotip heterozygote. Oke. Jadi sekarang kita tidak bermain pada fenotip lagi ya. Kita melihat pada genotip. Jadi. Di sini terdapat genotip heterozygote. Oke. Heterozygote. Nah. Genotip heterozygote tadi merupakan gabungan dari dua alel yang berbeda. Oke. Nah. Di mana ini. Ya. Ini adalah heterozygote. Karena alelnya berbeda. Dan yang atas ini adalah heterozygote juga. Karena dua alelnya yang berbeda. Jadi. Kemungkinannya adalah dua. Dari empat ini. Kemungkinannya adalah dua. Oke. Kemungkinan heterozygote adalah dua. Atau bisa kita sebut dengan lima puluh persen. Nah. Jadi dengan menggunakan tabel panet seperti ini ya. Dengan mempertimbangkan sifat dominan dan resesif. Kita dapat memprediksi hasil yang berbeda-beda. Ya. Dari sini juga. Kita bisa memprediksi kemungkinan pasangan orang tua. Dengan lima anak memiliki genotip yang heterozygote dan lain-lain. Meskipun ini merupakan versinya sangat dipermudah ya. Tapi banyak sifat yang bisa dipelajari dengan cara seperti ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati.